Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sawbihi ajumain amabadu. Jalana wa iyaakum min ahlil khairi wa saada fidini wa dunya wal akhirah amin. Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sambil menunggu barangkali mungkin suatu waktu nanti Kia Haji Imaduddin akan membuat tanggapan kepada risalah yang resmi dikeluarkan oleh Robi Toh Alawiyah ini dalam rangka menyatakan bahwa nasabah alawi adalah suhih, berarti membantah Kia Haji Imaduddin. Walaupun secara judul tidak menyebut ini untuk membantah Kia Haji Imaduddin. Maka saya akan sampaikan beberapa tanggapan di satu poin saja karena ini sangat penting. Yaitu tentang apakah benar kitab Asyajaroh al-Mubarakah yang menyebut putra Ahmad al-Muhajir hanya tiga itu benar-benar karya Imam Fahruddin al-Razi. Kenapa ini penting? Karena ketika Kia Haji Imaduddin menjelaskan penelitiannya, merujuk kepada kitab Asyajaroh al-Mubarakah dan dinisbatkan kepada Fahruddin al-Razi. Begitu juga Syekh Audah ketika menjelaskan batalnya nasabah alawi, juga berbasis kepada kitabnya al-Razi yang berjudul Asyajaroh al-Mubarakah. Kalau terbukti ini bukan kitabnya al-Razi, berarti referensi mereka termasuk referensi Kia Haji Imaduddin itu cacat secara ilmiah. Salah alamat. Itu sudah celah sekali itu ya. Bagaimana disebut ilmiah? Rujukannya saja salah alamat. Kemudian di sini ada tiga hal yang menjadi indikasi bahwasannya sepertinya kitab Asyajaroh al-Mubarakah itu bukan karya Fahruddin al-Razi. Itu sudah bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya, ada tiga bukti yang menyatakan bahwa kitab itu bukan karya Fahruddin al-Razi. Yang pertama, ini sudah sering dibahas oleh para YouTuber ketika mengatakan Asyajaroh al-Mubarakah itu bukan karya al-Razi. Apa itu? Ternyata para ulama ketika menjelaskan tentang al-Razi, itu tidak ada yang menyebut ada kitabnya al-Razi yang berjudul Asyajaroh al-Mubarakah. Jadi biasanya ulama itu ketika menjelaskan ulama yang lain, disebutkan lahirnya kapan, wafatnya kapan, gurunya siapa, muridnya siapa, dan yang terpenting karyanya apa saja. Misalnya ulama-ulama syafi'iyah, ini kan masuk syafi'iyah, ada toba kotus syafi'iyah, ulama-ulama syafi'iyah pertingkatan atau dari masa ke masa. Lalu ketika saatnya menjelaskan tentang al-Razi, kok tidak ada di situ dikatakan al-Razi punya kitab berjudul Asyajaroh al-Mubarakah. Bahkan yang lebih spesifik, yaitu di sini yang dimuat dalam risalah ini, yaitu misalnya Imam Az-Zarikli dalam kitabnya Al-Aqlam, juga Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, yang berbicara secara detail tentang al-Razi, juga tidak menyebut bahwa al-Razi punya kitab Asyajaroh al-Mubarakah. Sebetulnya kalau kita teliti membaca risalah ini, di poin ketiga, dalam risalah ini sudah menjawab poin yang pertama, Kenapa? Karena di poin ketiga dijelaskan bahwasannya kitab ini ditemukannya itu baru pada tahun 1418 Hijriah, artinya abad ke-15. Sementara Az-Zarikli itu wafatnya tahun 1390-an, artinya wafat di abad ke-14. Apalagi yang menulis kitab Al-Fayatul A'lam atau A'yan, yaitu Ibnu Khalikan, wafatnya pada abad ke-13, yaitu sekitar 1280-an. Bagaimana mungkin mereka akan menyebut al-Razi punya kitab Asyajaroh al-Mubarakah, sementara sampai mereka wafat, kitab ini belum ditemukan. Ini hitam putih ya, jadi semua bisa memahami dan tidak mungkin ada perdebatan, karena sudah jelas, kitabnya belum ditemukan, orangnya sudah mati, sudah wafat, gimana mungkin dia akan menceritakan sesuatu yang ditemukannya setelah beliau wafat, ya kan tidak mungkin. Apalagi yang lebih tua lagi, misalnya pengarang kitab Tobakotus Syafi'iyah, Tajutin Asubki ya, atau mungkin saya salah sebutnya nama ya, itu sudah ratusan tahun sebelumnya, dimana kitab ini belum ditemukan. Ya tidak mungkin mereka itu tahu, Ar-Razi punya kitab ini. Karena mereka tidak tahu Ar-Razi punya kitab ini, maka tidak mungkin mereka mengatakan bahwa, salah satu dari karya Ar-Razi adalah, kitab Asyajaroh al-Mubarakah. Begitu ya, ini saya kira sudah bisa difahami dengan mudah, poin pertama begitu. Nah, poin kedua, kalau dibaca-baca, di satu poin, ketika bicara tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi maksudnya, kok di sini ada indikasi seolah-olah Ar-Razi ini akidahnya lebih dekat kepada Syiah. Tidak sama dengan Sunni, sementara Ar-Razi itu adalah Sunni. Itu yang bisa menjawab adalah Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena katanya Kiai Haji Imaduddin itu, sebagaimana disebutkan oleh Kiai Khotimi Bakri, itu bisa mengakses atau punya manuskrip asli dari kitab ini. Sementara, saat ini, kitab yang beredar ini sudah ditahkik oleh Mahdi Ar-Rajai, di mana Mahdi Ar-Rajai adalah ulama Syiah. bisa jadi poin-poin yang mengarah kepada akidah Syiah adalah tambahan dari Mahdi Ar-Rajai. Jadi, poin kedua ini, ya kita 50-50 lah. Bisa jadi ini menguatkan bahwa mungkin memang bukan punya Ar-Razi, atau bisa jadi disitu ditambah-tambahkan oleh pentahkik. Kemudian masuk kepada yang ketiga, atau alasan ketiga, kenapa kitab ini sepertinya bukan karya Ar-Razi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dah di bagian ketiga ini dijelaskan bahwa kitab ini baru ditemukan tahun 1418, artinya abad ke-15. Setelah ulama-ulama yang menulis tentang Ar-Razi itu sudah wafat semua. Lalu disini juga agak lucu. Karena disini dijelaskan bahwa tidak ada satupun ulama Nasab yang merujuk kepada kitab Asyajarul Al-Mubarakah. Ya mungkin maksudnya, Ibnu Hajar tidak pernah menyebut ada Asyajarul Al-Mubarakah, Az-Zabidi juga tidak pernah menyebut, As-Samarkondi juga tidak pernah menyebut. Artinya ulama-ulama Nasab setelah Fahru Rozi itu kok tidak ada yang menyebut kitab ini satupun. Ya jawabannya sekali lagi, kan kitabnya baru ditemukan. Dimana mereka sudah wafat semua. Ibnu Hajar abad ke-10, Az-Sakawi abad ke-9, Az-Zabidi abad ke-11 atau ke-12. Artinya kitab ini memang ditemukan baru abad ini. Dimana ulama-ulama Nasab sebelumnya memang tidak tahu ada kitab ini. Tidak mungkin mereka merujuk atau menyebut nama kitab yang mereka tidak tahu kitabnya. Jadi ini kan satu poin yang menjawab poin-poin yang lain. Jadi tiga poin itu sepertinya saling nabrak. Kecuali poin yang kedua. Kalau begitu berarti jelas kenapa kitab ini tidak pernah disebutkan oleh ulama. Berarti juga jelas kenapa ulama ketika bicara tentang al-Rawzi tidak pernah menyebut al-Rawzi punya kitab ini. Karena kitabnya belum ditemukan. Nah sekarang, Pembuktian kalau kitab ini adalah karya al-Rawzi justru ada di dalam kitab ini sendiri. Yaitu dalam kitab Asyajara Al-Mubarakah. Dalam bentuk manuskripnya. Memang manuskripnya itu sudah salinan. Tetapi ditashih. Jadi yang menyalin itu ditashih oleh Fahruddin al-Rawzi. Artinya walaupun versi salinannya itu sudah ditashih dan dibubuhi tulisan tangannya Fahruddin al-Rawzi. Artinya sebagai pengokohan bahwa kitab ini sesuai dengan bentuk aslinya. Perhatikan saya bacakan manuskripnya. Coba perhatikan di samping itu ada tulisan yang klasik. Itu manuskripnya. Di bawah ada tulisannya. An-Nushoh al-Akhiroh min-Nushoh al-Mosawwaroh. Ini adalah halaman terakhir dari bentuk aslinya yang sudah difoto. Coba perhatikan judulnya. Kalau Anda baca kitab Asyajara Al-Mubarakah. Mesti nasab terakhir yang disebut adalah. Nasabu Abi Yazid Akil bin Abi Talib. Jadi ini sadah al-Akhili ya. Yang di Mesir itu ya. Yang nakibnya pernah saya bahas itu. Jadi sadah akili itu nisbatnya bukan ke Saidina Ali. Tetapi kesaudaranya Saidina Ali. Yaitu Yazid Akil. Tutra dari Abi Talib. Jadi Bani Hashimnya. Tapi jalurnya bukan lewat Sayyidina Fatimah. Bukan lewat Saidina Ali. Kira-kira begitu ya. Kemudian setelah selesai membahas itu. Perhatikan di paragraf kedua. Di teks sebelah itu. Kita artikan singkat-singkat saja. Ini adalah bagian terakhir dari kitab ini ya. Kemudian ada di situ. Dan di dalam salinan yang asli. Jadi salinan. Nuskoh itu sudah salinan. Artinya bukan teks aslinya Arozi. Tetapi memang disalin ulang. Tapi masih dalam bentuk manuskrip. Ya seperti yang di sebelah itu. Apa yang ada di situ? Apa-apa atau sesuatu yang lafatnya adalah. Atau bentuknya adalah. Kutibat hadihin nuskhotu min khus min nuskhotin. Naskah ini. Atau salinan ini. Ditulis berdasarkan salinan. Soh ha-ha-ha yang telah disohihkan. Al-imamu fahruddin ar-rozi. Oleh imam fahruddin ar-rozi. Muson nifu hadihin nuskoh. Yaitu yang mengarang salinan ini. Artinya yang isi dari salinan ini adalah karangan dari beliau. Jadi ada orang menyalin tulisan ar-rozi. Tetapi salinan itu sudah disohihkan oleh ar-rozi itu sendiri. Bahkan kuwa kataba ala dhohriha bi khotihi. Ar-rozi dalam salinan ini juga menambahi tulisan. Di judulnya atau di halaman depannya ya. Bi khotihi dengan tulisan tangannya. Bi hadhil ibaroh. Dengan ibaroh berikut. Itu-itu ada di manuskrip sula ya. Saya baca yang sudah ditulis dalam versi Arabnya. Dalam versi tulisan yang lebih bisa dibaca ya. Apa tulisan ar-rozi? Jadi ini kitab. Kata ar-rozi sudah saya bacakan kepada nama seseorang disitu ya. Kepada seorang syarif juga ya. Artinya dijelaskan tentang kitab ini. Memberikan deskripsi ya. Kepada Samsyutin itu nama gelarnya ya. Kemudian Majidul Islam dan seterusnya. Kemudian Dan orang yang saya bacakan itu mendengar kitab ini ya. Bita ma mihi secara utuh ya. Kemudian Di dalam ketika saya mengucapkannya. Artinya kitab ini sudah saya bacakan di hadapan seseorang. Yang bernama Syamsudin Majidul Islam dan seterusnya gitu ya. Kemudian Dan kitab ini juga sudah saya ijazahkan kepada dia dalam periwayatannya. Artinya Orang tersebut sudah sah meriwayatkan dari saya. Sesuai dengan standarnya. Begitu ya. Al-Muqtabara itu yang berlaku Indah Ahli Sunnah. Artinya Ketika ada orang mengijazahkan sesuatu Saratnya sudah lengkap ya. Sudah sesuai standar. Sehingga orang yang menerima ijazah itu Sudah sah untuk mengatakan Saya meriwayatkan Dari ar-rozi. Kira-kira begitu ya. Kalau sudah seperti ini Berarti sudah sangat jelas bahwa kitab ini adalah Karya Imam Fahluddin Ar-Razi. Karena buktinya sudah sangat nyata. Ada nama Fahluddin Ar-Razi di dalam manuskrip kitab ini. Dan bukti ini Tidak bisa dibantah karena sangat kokoh. Jadi dari sini jelas ya. Dari tiga alasan itu Dua alasan itu saling menggugurkan satu sama lain. Alasan pertama dan alasan terakhir. Itu saling menganulir ya. Kenapa? Kenapa tidak ditulis oleh ulama nasab? Ya karena baru ketemu. Ketika ulama nasab itu sudah tidak ada. Kenapa ulama-ulama yang menjelaskan tentang ar-rozi Tidak pernah mengatakan ar-rozi punya kitab ini? Karena kitabnya juga baru ketemu Setelah ulama-ulama itu Sudah wafat semua. Selesai kan? Kalau bagian kedua itu Itu interpretasi. Seolah-olah Ucapan-ucapan dalam kitab ini Adalah punya ar-rozi Dan indikasinya akidahnya syia. Itu belum bisa dipastikan punya ar-rozi atau bukan. Berarti ihtimal. Kalau ihtimal tidak bisa dijadikan hujah. Sakotol istidlal mal ihtimal. Pastikan dulu itu tulisan ar-rozi. Sementara di satu sisi yang mengukuhkan ini tulisan ar-rozi adalah Mantuk atau tertulis. Di situ ada nama ar-rozi. Ada tulisan ar-rozi. Ada ucapan ar-rozi. Berarti yang bertentangan di sini adalah Versi yang mengatakan kitab ini asli Dalilnya atau petunjuknya adalah teks yang jelas. Sementara versi yang menolak ini kitab tidak asli punya ar-rozi Adalah adanya interpretasi atau adanya persepsi Mengandung akidah yang mendekatkan kepada syia. Sementara itu masih ada kemungkinan itu bukan tulisan ar-rozi-nya Tapi tulisan dari muhakiknya. Kalau sudah begitu pertentangannya Berarti kita kedepankan yang sudah tertulis. Atau kalau dalam istilahnya itu mantuk. Mansus atau mantuk. Kalau ada pertentangan antara pemahaman dengan apa yang tertulis Artinya secara tertulis nyata Tetapi kalau ada pemahaman yang berselisih Maka yang dikedepankan adalah apa yang tertulis. Allahumma dina'a